Yang terakhir, mengapa Tuhan mengizinkan kita mengalami pencobaan supaya kita mengalami kebaikan Tuhan. Ulangan 8 ayat 15 Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dasyat itu dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air, yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Saya mau katakan gini, masa-masa susah itu masa-masa yang penuh kebahagiaan sebenarnya. Kenapa? Saya gambarkan dalam hubungan manusia saja. Waktu saya sama Jojo baru merintis hidup, sama-sama mulai dari nol. Nah, pacaran dan bangun keluarga dengan orang yang sama-sama mulai dari nol itu asik. Kalau zaman sekarang carinya yang udah kaya, ya kan? Kalau yang mulai merintis dari nol itu asik. Kenapa? Ada momen-momen bahagia yang kita bisa temukan dan tidak terlupakan. Contoh, dulu kami uangnya nggak seberapa. Kami cuma bisa beli nasi goreng kambing di kebun siri itu satu bungkus berdua. Tapi indah dan nikmatnya luar biasa tak terlupa. Sampai hari ini saya masih ingat rasanya. Betapa luar biasanya satu bungkus nasi goreng kambing itu kami suap-suapan berdua. Waktu masih baru merintis keluarga, anak belum ada. Gaji maaf tidak seberapa. Kami itu dari muda memang orang yang sudah terpanggil pelayanan, jadi uang itu nggak jadi ukuran. Saya percaya kalian juga sama. Uang nggak seberapa, jadi ngirit luar biasa. Dari umur 25 sebelum nikah, kami itu sudah nyicir rumah sama-sama. Jadi uangnya kami gabung, kami cicir rumah, sisanya bisa kebayang dong tinggal berapa gitu kan. Di saat uang nggak seberapa itu, kami ngirit banget. Makan apa adanya. Saya kemampuan masak terbatas. Akibatnya ya Pak Jojo sedikit menderita. Tapi luar biasanya dengan penuh cinta, dia nggak pernah marah, nggak pernah berkeluh kesah. Makan apa adanya. Momen-momen itu indah, luar biasa. Tapi ketika uang sudah mulai ada, kenikmatan sudah mulai meningkat, kepedasan bisa marah. Jadi saya mau ingatkan gini, di masa-masa susah temukan kenikmatan-kenikmatan yang kamu nggak akan pernah lupa. Masa kesusahan adalah pengalaman dengan Tuhan yang tidak akan pernah terlupakan. Bagaimana Tuhan menolong saya melewati hari demi hari. Bisa bayar uang sekolah, tiba-tiba ada orang yang kasih uang nggak tahu dari mana. Ngalami pertolongan Tuhan, nggak pernah nggak punya kerja. Sementara orang bergumul cari kerja, saya nggak pernah nggak punya kerja. Dapat favor dari Tuhan, nggak punya uang buat liburan. Eh bisa diundang pergi ke Amerika, pergi ke Israel, diundang. Jadi semua dibayarin. Dan ketika bisa duduk di pesawat yang mewah, kita kayak orang kampung. Lihat kanan-kiri dan menikmati segala yang ada. Saya mau kasih tahu, nikmati kemurahan Tuhan. Di masa-masa ini, ketika kamu susah dan kamu mengalami kebaikan Tuhan. Jangan berhenti mengecap dan berkata, terima kasih Tuhan. Kecaplah dan lihat betapa baiknya Tuhan itu. Saya mau bilang gini, makan paling nikmat itu justru saat kita kelaparan. Waktu lagi lapar banget. Makan itu jauh lebih nikmat. Sama pengalaman dengan Tuhan di masa kesusahan tidak pernah terlupakan. Masa-masa kesesakan justru membuat kita menemukan pertolongan Tuhan. Kemustahilan membuat kita melihat mujizat Tuhan. Jangan takut sama masalah, jangan takut sama cobaan, jangan takut sama tantangan. Justru kita akan melihat tangan Tuhan bekerja dan menolong kita. Nikmatilah kuasanya bekerja dan mujizatnya nyata. Percayalah bahwa Tuhan itu gak akan pernah meninggalkan kita. Seperti Bapak yang sayang sama anaknya. Tuhan selalu mau yang terbaik buat kita. Sesulit apapun pergumulan yang kita lewati, kita cuma perlu berpegang kepada satu hal. Bahwa Tuhan sayang kita. Kalau kamu ragu sama umurmu, Tuhan udah umur segini, kok gak ketemu jodoh juga? Jadi guru pedalaman di tangan pengharapan, punya pacar pun LDR Tuhan. Tapi tidak sedikit yang cinlok juga, haleluya. Tapi saya mau bilang gini, kalau kamu sungguh-sungguh hidup mengandalkan Tuhan. Kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Bilang sama dirimu, Tuhan lebih peduli hidupku. Masakan dia ciptakan aku secantik ini buat jadi jomblo? Tapi kalau kamu percaya kepada kasih Tuhan, jomblo pun untuk kebaikan. Saking percayanya sama Tuhan gitu loh. Mau jomblo, mau nikah, apapun keputusan Tuhan, itu yang terbaik buat kita. Percaya gak sama kasih Tuhan? Jangan lupa pencobaan Tuhan izinkan terjadi untuk merendahkan hati supaya kita mengandalkan Tuhan. Pencobaan Tuhan izinkan untuk menguji ketaatan kita akan firman dan mengajar kita hidup takut akan Allah. Pencobaan mengajar kita untuk tidak tinggi hati dan melupakan Tuhan. Pencobaan membuat kita mengalami kebaikan Tuhan. Pencobaan membuat kita mendapatkan Ketika Tuhan. Suka Duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia. Terima kasih telah menonton!